Setiap istri pasti ingin ya selalu dikangenin suaminya, terutama buat pasangan suami istri yang sering LDR-an. Iya, dalam artikel di Psikologi2day.com disebutkan jika rasa kangen itu adalah bukti ya jika ada ikatan atau hubungan yang kuat antara Anda dengan pasangan. Nah, untuk itu selalu menumbuhkan dan bahkan membuat suami kangen terus itu sangat penting ya buddha cantik. Pertanyaannya disini, bagaimana caranya? Saya akan bahas dalam video saya kali ini. Sebelum lanjut, nonton video seru ini ya. Bagi Anda yang punya pasangan selingkuh, sering uring-uringan, tak ada lagi perhatian, tegak main tangan, dan bahkan suka mengancam cerai, yuk sadarkan serta kembalikan cintanya sekarang juga. Caranya bagaimana? Caranya nanti bisa saya bantu ya secara spiritual dengan buka aura. Setelah Anda buka aura, keadaan rumah tangga Anda bisa kembali harmonis secepatnya. Info untuk layanan buka aura bisa hubungi Mbak Salma di nomor 081-660-7401. Bagi para istri, satu hal yang perlu dipahami ya, bahwa rasa kangen itu bisa muncul jika tumbuh rasa cinta dalam hati suami. Sebaliknya, kangen ini itu tidak akan muncul jika suami tidak punya perasaan cinta dengan Anda. Nah, untuk itu, agar suami itu bisa selalu kangen pada istri, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan selalu menumbuhkan dan merawat rasa cinta dalam hati suami Anda. Masalahnya, untuk selalu menumbuhkan dan merawat rasa cinta suami ini tidaklah sesimpel yang dikatakan ya. Banyak hal yang bisa menghalangi cinta suami itu selalu tumbuh pada istri. Hanya dengan merubah penampilan menjadi lebih cantik, mengubah sikap menjadi lebih baik, atau selalu menurut pada suami saja, menurut saya, tidaklah cukup ya Bunda. Sebab nih ya, sudah banyak para istri yang konsultasi dengan saya, dan mereka sudah melakukan banyak sekali hal-hal tersebut. Tapi cinta suami belum bisa tumbuh atau muncul untuk istrinya. Nah, pertanyaannya di sini, lantas apa sih yang harus dilakukan jika semua hal baik sudah dilakukan tapi tidak berhasil? Ya, caranya yaitu dengan menarik dan mengikat energi aura suami. Dengan apa menariknya? Ya, tentu saja dengan pancaran energi aura positif Anda dong. Jadi di sini perlu Anda ketahui ya Bunda Cantik, energi aura ini ibarat magnet. Saat energi aura ini pancarannya itu kuat dan positif, maka dia akan menarik energi aura lain di sekitarnya, untuk selalu mendekat dan menampel padanya. Nah, oleh karena itu, saat energi aura istri ini terpancar kuat dan positif, maka secara perlahan energi aura orang di sekitar istri, termasuk suami, akan mendekat kepadanya. Nah, saat mendekat ini, biasanya akan muncul perasaan nyaman dan cinta yang kuat ya. Nah, ketika perasaan cinta ini sudah tumbuh dalam hati suami, maka secara otomatis, rasa kangen akan muncul terus dalam diri suami Bunda. Bahkan nih ya, jangan heran jika dia kecanduan untuk selalu ingin melihat wajah Bunda nantinya. Seperti ada yang kurang dalam hidupnya jika sehari saja tidak video call dengan Bunda. Jadi, jika ingin bikin suami kangen terus, selain merubah penampilan, sikap, dan lain sebagainya tadi, hal penting lain yang wajib dilakukan adalah dengan menguatkan pancaran aura positif. Pertanyaannya selanjutnya nih, bagaimana cara menguatkan aura positif tersebut? Caranya tentu saja dengan buka aura. Nah, buka aura ini bisa Anda lakukan sendiri dengan cara melakukan meditasi aura. Atau, jika Bunda ingin lebih muda, maka bisa saya bimbing dan bantu untuk membukakan aura positif Bunda. Info layanan buka aura, agar suami kangen terus sama Bunda bisa langsung hubungi Mbak Salma di nomor ini. Baik, itu dulu ya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!